kita tetap saja kita tinggal menunggu saja ya Oke coba kita refresh lagi coba kita ulangi lagi kalau misalkan enggak terbaca saat ini saya sudah berkunjung ke akun ematres saya namun disini untuk tombol pembelian ematres baru dan juga tombol pembubuhan sepertinya sudah tidak ada kalau misalkan saya cek pada bagian FAQ atau pertanyaan sering muncul di sini kalau misalkan kita itu ingin membeli matre namun enggak ada fitur tombol untuk untuk membelinya maka disini kita diminta untuk menghubungi customer service namun saya sudah menghubungi customer service tidak ada balasan sampai dengan sekarang dan disini nanti saya akan mencoba untuk melakukan pembelian ematres di skill Academy seperti yang kita ketahui bahwa saya skill Academy merupakan salah satu distributor yang sudah diakui oleh BKN untuk pembelian dan juga pembubuhan ematres dan berikut ini kita akan berbagi pengalaman terhadap proses yang saya lakukan mulai dari sini nanti untuk tutorial penggunaan ematres di skill Academy sebagai solusi ya dari kesulitan kita untuk membeli matre elektronik nanti kita akan terapkan bagaimana cara membuat akun skill Academy kemudian cara membeli kuota ematres di skill Academy kemudian cara pembubuhan ematres di skill Academy dan juga cara kita upload dokumen final ke SSC ASN bagaimanakah informasinya silahkan simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah soalnya sejak kemarin ini terjadi perubahan di akun SSC ASN kita yang mana di sini untuk tombol cek akun ematres di akun SSC ASN kita sudah enggak ada alias sudah hilang dan sekarang di sini sudah hilang beneran ya untuk tombol cek akun ematresnya Nah selanjutnya di sini ada informasi penting juga terkait tentang hal itu dari BKN dan juga peruri bahwasannya disini disampaikan kepada teman-teman sobat CSN bahwa untuk link mendapatkan ematres itu bisa ke beberapa layanan berikut dibawah ini dari nanti kita akan mencoba menerapkan yaitu untuk membeli ematres yaitu disini pada skillakademy.com dan disini nanti akan kita berkunjung ke skillakademy.com langkah pertama inilah kita siapkan dulu untuk berkas kita ya dari sini kita sudah menyiapkan untuk berkas kita yang mana disini saya akan aplikasikan untuk surat lamaran dulu di disini kita pastikan dulu untuk surat lamaran ini ukurannya sesuai ya teman-teman yaitu artinya disini di bawah 1 MB dan juga di atas 100 KB disini sudah saya paskan yaitu 500 KB untuk ukuran yang nanti akan kita bubui dengan ematres dan kita pastikan sebelum kita membubuhkan ematres nantinya teman-teman silahkan membuat surat suratnya dulu kemudian di isi kemudian di print kemudian di tanda tangan ini setelah itu di scan file PDF Nah setelah itu nanti siap untuk kita bubukan dengan ematres dan kemudian disini langkah pertama ini kita berkunjung ke skillakademy.com ya teman-teman disini kita berkunjung ke skillakademy nah seperti ini kita ketikkan kata kunci skillakademy saja kemudian kita klik enter kemudian disini kita klik disini yaitu skillakademy.com kita klik setelah kita masuk ke website skillakademy.com maka pertama-tama yang kita lakukan kita membuat akun dulu ya untuk membuat akun skillakademy kita klik saja disini yaitu daftar atau masuk ini teman-teman kalau misalkan kita sudah punya akun teman-teman bisa langsung saja masuk masukkan email dan juga passwordnya kemudian kalian klik masuk kalau misalkan belum punya akun disini kita klik disini ya yaitu tombol daftar ini nanti kita membuat akun dulu kemudian tonton akan diarahkan menuju ke dua elemen yang seperti ini silahkan tuliskan nama lengkapnya kemudian masukkan email ya nanti untuk kita gunakan login kemudian masukkan konfirmasi email selanjutnya kalian masukkan nomor HP kemudian disini buat kata sandi dan juga konfirmasi kata sandi kemudian kita bisa scroll kebawah setelah itu teman-teman disini di checklist kemudian setelah itu teman-teman bisa klik daftar setelah klik daftar silahkan dibuka emailnya nanti akan ada kotak masuk notifikasi yaitu kita melakukan verifikasi ya silahkan aktifasi akunnya setelah itu kita login setelah teman-teman melakukan verifikasi di email maka teman-teman masukkan yaitu email yang tadi didaftarkan kemudian masukkan kata sandinya setelah itu disini kita klik masuk teman-teman selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke halaman awal skillakademy.com kalau misalkan teman-teman sudah ada tampilan disini kelas saya berarti disini kita sudah berhasil ya untuk membuat akun di skillakademy nah berikutnya disini kita untuk membeli matray ini kita arahkan kursor kita kesini yaitu ke CSN kemudian kita klik disini yaitu e-matray kita klik e-matray nah selanjutnya disini kita akan diarahkan menuju ke halaman e-matray ya kemudian kita beli e-matray dulu disini yaitu klik beli e-matray selanjutnya disini kita akan diarahkan menuju ke halaman ini akan ada beberapa opsi ya kita bisa membeli satu keping e-matray sepuluh ribuan ini harganya Rp12.000 kemudian disini kita bisa paketnya itu ditambah juga ya di bawah ini yaitu dua keping ini adalah Rp24.000 kemudian disini ada tiga keping ini adalah Rp36.000 ya Nah disini saya akan mencoba untuk membeli yang satu keping dulu teman nah disini ini saya akan terapkan nah ini sesuaikan ya dengan kita itu surat pernyataan surat lamaran atau mungkin juga berkas-berkas yang harus ada e-matray nya itu berapa lembar kalau misalkan tiga lembar ya belinya tiga kalau misalkan dua ya dua gitu teman-teman nah berikutnya disini akan saya belikan satu dulu yaitu misalkan ini sebagai contoh dulu nah disini untuk pembayarannya ini kalau misalkan saya beli satu kan klik disini ya kalau dua ini berarti di bawah ini nah ini saya beli satu dulu disini klik kemudian pembayarannya ini adalah kita pembayar lunas kan kemudian disini kalau ada promo kita bisa masukkan karena kita enggak punya promo yang enggak setelah itu kita klik disini beli kemudian kita akan diarahkan menuju ke halaman yang seperti ini nah berikutnya disini kita cek ini satu keping e-matray Rp10.000 dan disini kamu akan mendapatkan satu keping e-matray Rp10.000 kemudian e-matray dapat kamu menggunakan untuk satu dokumen digital token setelah kita yakin kita pilih disini ya yaitu pilih metode pembayaran kita klik disini pilih metode bayar nah selanjutnya disini untuk metode bayarnya ini ada ini yaitu ada indomart alfamat laution dan 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 lain sebagainya ini juga kita bisa pakai virtual akun BCA mandiri BNI dan lain sebagainya kemudian kita bisa scan Chris di bawah ini bisa pakai shopeepay e-wallet ya shopeepay gopay nah kemudian kita juga bisa pakai Chris ya Nah saya akan membayar dengan Chris saja menggunakan aplikasi dana saya ini kita klik disini kemudian saya gunakan metode ini saya klik gunakan metode ini nah berikutnya akan muncul yaitu disini nanti kode Chris ya Nah ini gitu benar setelahnya kita scroll ke bawah ya akan kita scan Oke sekarang kita juga akan mendapatkan notifikasi email yang di atas yaitu untuk membayar ke ruang raya ya yaitu dari skill Academy Nah kemudian disini kita akan scan ya ini sudah saya buka HP kemudian kita buka aplikasi dana kita klik klik dana kemudian disini kita langsung saja klik P di tengahnya kita klik P setnya kita arahkan ke Chris nya otomatis akan di scan nantinya Oke kita diamkan sejenak Oke masih dalam mode scan coba kita ulangi lagi kalau misalkan enggak terbaca Oke semoga saja nah verifikasi sudah berhasil sekarang konfirmasi pembayaran Rp12.000 kita klik saja yaitu bayar Rp12.000 Oke kemudian kita masukkan penuh dulu ya dan diproses verifikasi semoga saja nanti segera berhasil Oke Petor wangguru finance Oke pembayaran sudah berhasil Tuhan Nah sekarang disini aplikasi dana saya saya tutup dulu aja ya Oke nah sekarang pembayaran kita sudah berhasil kita klik sini riwayat pembelian Nah selanjutnya disini kita klik ematres saya semoga saja untuk ematresnya sudah diberikan Nah coba disini kita cek dulu kemudian kita klik saja langsung biar cepat disini yaitu CISN kemudian kita klik ematres Nah selanjutnya disini kita klik ematres saya Oke disini kita sudah masuk ya yaitu untuk ematres kamu sudah ada satu ini kita sudah beli ematres Nah selanjutnya disini kita melakukan pembubuhan ematres teman-teman dan disini untuk melakukan pembubuhan ematres disini ada dua opsi ya ada dua opsi yang pertama kita bisa upload dokumen kita bubukan ematres setelah mengupload hasil scan dokumen yang kedua kita bisa isi form ya isi dokumen atau lalu download ematres akan dibubuhkan secara otomatis Nah saya ini lebih baik lebih enak ini pakai yang yang pertama ya yaitu upload dokumen ini Nah sekarang kita akan klik sini aja yaitu upload dokumen ya kita klik disini Nah selanjutnya disini harap membaca seluruh informasi penting di bawah ini ya sebelum melakukan pembubuhan jika anda akan memberi tanda tangan basah pada dokumen maka pastikan telah memberi tanda tangan basah terlebih dahulu ini kita sudah lakukan jika dokumen PDF yang ada upload sudah terdapat ematres atau sign di dalamnya pastikan itu memiliki versi PDF 16 ya kemudian sebaliknya jika dokumen dan seluruhnya kita pastikan ini sudah memahami semua ya Nah ini kemudian disini kita klik yang ini ya inilah untuk contohnya contoh benar pembuhan ematres ini adalah di sampingnya tanda tangan ini adalah yang salah jadi nanti kita seperti ini supaya nanti bisa diverifikasi ya untuk ematres kita satu jangan sampai menimpa gambar atau tanda tangan apapun dan kita klik saya telah membaca kemudian kita klik lanjutkan kita tunggu dulu prosesnya kemudian kita akan diarahkan menuju ke bagian ini nah berikutnya disini nanti akan ada empat tahapan ya teman di skill academy ini sangat enak sepertinya nih yang pertama upload dokumen kemudian yang kedua bubukan ematres kemudian preview dokumen setelah itu nanti selesai nah kita upload dulu dokumennya nah disini adalah ukuran maksimal 800kb ya tadi untuk ukuran PDF saya ini adalah 500kb ini saya rasa cukup worth it juga ya nah kemudian disini kita klik disini ya upload dokumen kemudian kita cari yaitu untuk berkas yang akan kita bubui dengan ematres oke berkasnya adalah ini surat lamaran 501kb kemudian kita open oke sekarang akan terbaca nah ini coba kita scroll kebawah ya nah seperti ini teman kemudian setelah kita pastikan ini dokumen yang benar kita dokumen kita yang benar maka berikutnya disini kita kita tambahkan ematres ya kita tambahkan ematres disini klik tambahkan nah otomatis matanya disini kemudian ini kita seret nah ini memang previewnya ini enggak ada gambar matrenya namun ini nanti ketika diunduh akan ada ematrenya nah kita pastikan gini jadi menurut petunjuk tadi jangan sampai menimpa gambar ya jangan sampai seperti ini jangan sampai seperti ini kita pastikan berada di sebelahnya gini teman nah seperti ini nah oke seperti ini ya nanti supaya bisa diverifikasi dan ini bisa kita besarkan atau kecilkan ya untuk ukuran matrenya ini klik dan tahan ini apa nih klik dan tahan untuk memindahkan posisi ematres oke saya rasa seperti ini untuk ukurannya ini sudah fix ya oke coba ini kita pindahkan di sini dikit ya oke nah setelah selesai coba disini kita langsung saja ini previewnya sudah oke ya kemudian kita klik disini preview preview pembukaan ematres kita klik sini loading kemudian kita bisa scroll kebawah dicek nah ini sudah benar ataukah belum saya rasa kalau sudah ya ini kita bubukan ematres ini saja kita klik bubukan ematres oke bubukan satu ematres pada dokumen ini nah selanjutnya disini kita klik ya checklist kemudian disini kita klik setuju ya coba saya kecilkan layarnya biar kelihatan teman 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 oke kita checklistkan kita bubukan klik nah sekarang disini ada perintah ini refresh setiap lima menit untuk lihat status pembukaan ematres ini kita coba refresh dulu ini adalah dalam proses pembukaan ya ini dalam proses pembukaan nanti akan bisa kita download coba kita refresh oke dalam proses pembukaan kita refresh kita download sudah ada belum belum ada ya nah ini untuk nomor sari matre yang saya beli ini adalah ini yaitu RGM dan seterusnya ini ini nomor sarinya tanggal pembukaannya ini kemudian lah namanya surat lamaran kemudian kita refresh dulu kita pastikan nanti dalam proses pembukaan ini statusnya ini dalam proses pembukaan kan ini nanti kita pastikan sudah selesai atau sudah kelar ya oke disini coba kita refresh lagi secara berkala kita refresh dulu ya jangan lupa sambil dimimik dulu kopinya ya jadi kita nggak usah panik pendaftaran CASN 23 ini tinggal menghitung hari lagi ditutup namun kini kita nggak perlu panik ya teman coba kita refresh lagi oke terima kasih telah membubuhkan ematres saat ini pembukaan sedang dalam antrian teruri dan Anda tidak perlu melakukan langkah lain kita tutup saja kita tinggal menunggu saja ya Oke coba kita refresh lagi oke kita tunggu kalau Nisam kita tunggu sampai nanti action download ini muncul nanti kita bisa unduh file PDF nya yang sudah dibubuhi dengan ematres Oke saya tak bikin copy dulu ya ini saatnya kita tinggal menunggu menunggu saja ya ini untuk kuota ematres saya yang tadi satu ini sudah nol artinya sudah berhasil kita bubukan kita tinggal menunggu saja untuk proses antrian kita bisa klik refresh di sini kita juga bisa klik refresh yang ada di sini oke kita tunggu sejenak Oke berikutnya disini sudah muncul ya teman sudah muncul yaitu untuk fitur download ya ya di sini untuk matre ini sudah ematres sudah berhasil dibubuhkan ini dengan kode yang disini nah kemudian ini terkait tentang surat lamaran kemudian disini sudah ada muncul tombol download kalau misalkan tombol download sudah berwarna hitam kelam seri ini niatnya sudah kita download sekarang kita coba download dulu kemudian kita buka Apakah sudah ada ematrenya dan sekarang akhirnya setelah kita unduh disini untuk file saya tadi PDF ini sudah ada matrenya ya Nah dengan demikian kita tinggal upload saja nih di akun SSJSN masing-masing Oke demikian tutorial cara membeli matre di skill academia semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh